Ukuran baku itu ada penggaris, meteran roll kecil, meteran roll besar, meteran kain. Hai anak-anak, selamat pagi, salam ceria bersama Bu Lulu. Oke, kembali lagi ya, kita belajar tematik. Nah, hari ini jadwal tematiknya apa? Matematika. Kalian buka buku tematik kalian, yakni adalah buku Bupena 2C ya, kemarin kalian sudah mempelajari 2A dan 2B, sekarang kalian mempelajari 2C. Oke anak-anak, kalian siapkan buku tulis kalian dan buku paket kalian. Oke anak-anak? Nah, ibu ingin menjelaskan yang namanya ukuran panjang baku. Oke, ketika kita mengukur suatu benda, maka kita membutuhkan ukuran. Nah, yang namanya ukuran itu ada yang baku dan ada yang tidak baku. Nah, contohnya untuk ukuran yang baku itu adalah ada penggaris. Nah, pasti kalian ada yang punya ya penggarisnya di rumah, kebanyakan kalian pasti punya yang namanya penggaris. Nah, penggaris ini adalah termasuk ukuran yang baku. Terus ada lagi metranrol, metranrol itu seperti ini. Biasanya ini digunakan seperti ini ya anak-anak, ini digunakan untuk mengukur benda itu yang besar atau yang sangat panjang sekali. Nah, ternyata metranrol ini itu ada yang berukuran kecil seperti ini dan ada yang berukuran yang sangat besar. Biasanya kalau metranrol yang besar itu untuk mengukur jalanan ya, itu. Lalu ada metran kain. Tapi sayang, dulu enggak ada contoh untuk metran kain. Tapi kalian bisa mengingat kembali, metran kain itu seperti ketika kalian membuat baju di penjahit. Kalian pernah enggak membuat baju di penjahit? Nah, kalau ada yang pernah ketika mengukur baju di penjahit itu, kalian pasti akan diukur dari sini. Diukur menggunakan ukuran. Terus lalu panjangnya tangan itu ada berapa? Panjangnya pinggang itu ada berapa? Nah, ketika pada saat pengukuran itu digunakan, menggunakan ukuran kain. Itu ya. Oke, anak-anak. Nah, sekarang ada juga ukuran yang tidak baku. Sekali lagi, ada juga ukuran yang tidak baku. Yang namanya tidak baku itu tidak bisa dinilai seberapa jelasnya tersebut panjangnya ada berapa. Kalau baku, contoh ya ini. Kalau baku ada berapa senti? Oh, ternyata ada sampai sini 10 senti. Jelas. Itu yang namanya baku. Oh, di sini ada 1 meter. Oh, di sini ada 50 senti. Maka di situ termasuk ukuran yang baku. Jelas ada berapanya panjangnya. Tetapi jika yang tidak baku, maka dia tidak jelas atau tidak menggunakan angka. Contohnya apa? Nih, jengka. Satu jengka. Contoh. Bu Luluk mengukur buku menggunakan tangan. Bu Luluk menggunakan jengka. Ada berapa jengka di sini? Satu. Terus selalu di sini ada satu telapak. Tidak jelas ini ada berapa. Ada berapa senti atau panjangnya ada berapa. Itu tidak diketahui. Tetapi apabila menggunakan penggaris, maka dia bisa diketahui. Ada berapa di sini? Oh, di sini terdapat titiknya ada di 26. Maka ada 26 senti. Ada juga yang tidak baku tadi, yaitu adalah jengkal. Yang kedua ada depa. Kalian tahu depa? Nah, depa itu di sini. Panjangnya ada berapa depa? Oh, ada satu. Dua. Dan seterusnya. Seperti itu. Itu namanya ukuran yang tidak baku. Kita tidak mengetahui ada berapa panjang sentimeter atau meterkah. Panjang tersebut. Nah, kalian bisa mengukur menggunakan penggaris ini ketika kalian mengukur dengan benda-benda kecil. Contoh, buku tadi, bupena tadi. Lalu contoh lagi, bulu-bulu ada sepidol. Nah, di sini sepidolnya bisa diukur tidak sama penggaris? Bisa. Selagi benda tersebut bisa diukur menggunakan penggaris, maka kalian bisa mengukurnya menggunakan penggaris. Ada berapa di sini? Oh, titiknya ada di angka 14. Maka panjang sepidol ini ada 14 sentimeter. Lalu, panjang dari buku ini. Ini, maaf. Lalu, ambil HP ya. Panjang dari HP ini ada berapa? Kalau dari samping panjangnya ada berapa? Kalian bisa mengukurnya. Oh, di sini ada 13. Masih bisa diukur. Kalau dari bawah? Oh, di sini ada... 7 sentimeter. Nah, berarti HP ini bisa diukur menggunakan penggaris. Nah, lalu kalau meteran roll, entah itu roll kecil ataupun roll besar, biasanya digunakan untuk mengukur benda yang besar. Contoh, ketika kita mengukur papan tulis, ketika kita mengukur papan tulis, kita tidak mungkin menggunakan penggaris. Mungkin sih, ya mungkin. Tetapi, kalian harus mengulanginya ditambahnya banyak. Kalian pasti bingung dari angka penggarisnya 30. Contoh ya, penggarisnya 30. Lalu kalian ukur lagi, oh masih panjang lagi, 30 lagi, panjang lagi, 30 lagi, sampai panjangnya selesai. Lalu, baru kalian tambahkan. Terlalu susah. Ya, nak. Nah, sekarang kalau seumpama seperti itu, maka kita menggunakan meteran roll. Meteran roll ini bisa panjang sekali. Bahkan sampai dengan 5 meter, 10 meter, banyak sekali. Ya, nak. Atau meteran roll besar itu juga bisa digunakan untuk mengukur jalanan, jalan raya. Biasanya untuk ada tukang yang memperbaiki jalan raya, mereka mengukur. Nah, itu pengukurannya itu menggunakan roll besar. Kenapa? Karena memerlukan panjangnya itu lebih banyak. Kalau meteran kain, jelas ya, nak. Kalau meteran kain, itu meteran untuk kain. Atau meteran untuk digunakan untuk mengukur baju. Baju atau kain ya, nak. Oke. Ingat, cara menghitung meteran, entah itu meteran kain, entah itu meteran roll, entah itu meteran penggaris. Kalian harus menghitungnya itu dari angka 0, bukan dari angka 1, bukan dari angka 1 sampai 5. Contoh, kalau 5 cm dari angka 1, titik 1 sampai ke 5. Bukan, tapi diawali dengan angka 0. 0 sampai 5, berarti itu 5 cm. 0 sampai 15, maka itu 15 cm. 0 sampai 7, maka itu disebut sebagai 7 cm. Ingat, kalian mengukur suatu bendanya itu, diawali atau memang diawali dari angka 0. Itu ya, nak. Oke, mungkin itu kalian sudah paham ya materi kita untuk pemulaan, untuk pemanasan. Kita belajarnya sedikit sampai situ saja. Kita mengenal tentang alat-alat ukur. Dari ukuran yang baku atau ukuran yang tidak baku. Oke, anak-anak. Nah, kalau kalian sudah paham, kalian bisa buka halaman kalian, buku kalian. Bisa kalian buka buku kalian, halaman 6. Di situ ada, ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 2. Ini ya, ayo berlatih nomor 1 dan nomor 2. Kalian belajar menghitung. Menghitung panjang suatu benda. Ingat, untuk mengukur suatu benda, diawali dengan angka 0, bukan dari angka 1. Ya, anak-anak, tuh. Jadi, tugas kalian untuk tematik hari ini, nomor 1 dan nomor 2, A, B, C. Kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Ingat, jangan lupa harus diberi tanggal, hari, dan mata pelajarannya ya. Oke, mungkin itu dari Ibu Luluk, cukup sekian. Tetap samangat. Salam ceria dari Ibu Luluk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.